Intro Yo guys, balik lagi di RY Review Kayak biasanya kita mau bahas Figur lagi hari ini mau unboxing Sebenernya ini janji gue minggu kemarin Kita bakal unboxing si Tonto Dari player Sky, tapi ini yang KW punya bootleg atau Lompok Jadi kemarin datangan sama Ignis Kemarin gue baru sempet Review si Ignis nya aja Sekarang kita mau unboxing si Pronto Oke jadi kemarin Sebelumnya kan kita udah review Si Noctis, Ignis Terus sekarang Pronto Sebenernya Learska itu juga udah ngeluarin satu lagi Si Gladius sama yang Udah mau PO ini Sindi ya Kayaknya kalo Yang Gladius ini gue Belum pernah nemu Untuk KW nya gitu Kalo yang ORI nya sendiri kan Harganya hampir 2 juta lebih ya Tapi untuk yang Bootleg nya ini yang KW nya Gue belum nemu gitu ada yang seller yang jual Mereka biar ngejualan cuma Tiga ini doang yang baru gue liat Oke sekarang Kita unboxing si Sebenernya Pronto Pronto Argentum Sama kayak semuanya Bel Window box ini Isinya kayak gini Oke Depannya gini Terus biasa lah Disini Tentang Apa ceritanya si Pronto sendiri Belakangnya Kayak gini Ketan boxing Kalo Gue gak tau yang bikin Si Gladius itu lebih mahal Daripada yang lainnya Kenapa karena Emang Figur nya yang lebih besar Karena memang Kalau di game nya sendiri Memang dia Pilih Gambarnya Yang paling gede sendiri Jadi Jadi Biasa Belakangnya kayak gini Bapak stand nya Terus Kita buka Figur nya Ini Kayaknya sih Kalo gue bilang Face Sklap nya Kayaknya Lebih bagus dibanding Yang lainnya Kalo liat Sebelah sih Sekaruh Kita pasti Buat Liat dari dekat Sekarang Kalo gue liat dari Luar plastik nya sih Kayaknya Paling bagus Dihantara yang pernah gue review Bekut Kenobi Satu Bis Ini Untuk Barganya Hampir sama Kayak Bidnisnya Satu tomahan Oli Kalo ini Kawi nya Saman Kayak Bidnis Pasarannya Paling murah Paling murah Yang paling murah Yang gue Tunggu 450 Kali mahal Nanti gue jual 800 Oke Ntar gue cek dulu ya Oke Ntar gue cek dulu ya Sebenernya Sebenernya Kalo gue bilang Ini Muka yang paling bagus Cuma Minusnya Minus Shading Untuk Apa ya Lebih Muka itu Lebih keliatan real Tapi diantara yang lain Ini yang paling Flurting nya Kalo gue bilang Paling Oke lah Kalo ini Minusnya Kalo gue Overall Gue liat ya Minusnya tuh cuma Painting nya Painting nya Gak 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 Mantap lah Nah Tapi Jelek nya Gak tau nih Di orinya Kayak gini Gak 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 Dia Face Dalemnya Ini Gak Jadi Gak Jadi Agak Aneh Aja Sih Jadi Keliatan Aneh Kalau dibuka Jadi Face nya Cuma Setengah Terus Yang gue suka Ya kalo artikulasi Umumnya Play Arts Gak ada yang beda lah Ini Karena baru juga Masih Serot Terus Yang gue suka Detail Si Apa namanya Rompi nya Itu Dead or Alive Oke Nah Kita Minusnya nih Kemarin gue kan agak susah Bediriinnya Ini gue Untung-untungan nih Mereka berdua bisa bediri Karena mau di syuting tapi Nah ini Yang Pronto ini Kita coba Bisa gak dia Kalau gue liat sih Ini Kakinya Lebih 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 Apa ya Lebih Proporsi nya Lebih pas Dibanding yang Dua orang ini Dua orang Dua Dua Fidur Si Lottis Gue Unik Cuma Karena ini Gue Gak rata ya Ya tapi Posisi Sepatunya sih Lebih Bagus lah Dibanding yang lain Oke Hmm Tapi Kalau gak rata Buatnya juga harus pakai stem Tapi sebenernya nih Dibanding dua ini Gue Ini angkanya 8 lah Nah ini 7 Ini udah deketnya Oke Dia tuh Sebenernya Kalau KW nya Painting nya tuh Kayak Gak inget Yang namanya juga KW ya Murah Tapi Tapi sayang painting nya aja sih Coba dia Lebih Apa Lebih Diterangin gitu Mungkin Lebih Bagus Oke Kita taruh dulu Kita liat Untuk Extra nya Apa aja Dapetnya Secara part hand Ya Satu Pasang Terus Pasang lagi Buat pegang pistol Oke Sama Cuma Dapat Satu 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 Oke Oke Kalau misalnya Joinnya mau diganti Dapat aja Ini Gue bilang joinnya Gampang dimasukin Karena dia Colokannya Lebih panjang gitu ya Jadi Lebih Gak susah Masukin Gak colok aja Selesai Oke Oke Ini Nah Ini Gue mau Ini agak susah sih Biasanya Masukin Ini Ini Gue Patah Kayak kemarin Nis Pedalnya Karena gue patah Sebenarnya Simpelnya Ini tangannya Ditutuin dulu Biar lemes Baru dimasukin Itu sih tipsnya Jadi Si Ini Jarinya Ditarik aja Dulu Biar dia Nah tadinya kan Terucang begini Tarik dulu Jari dia Lalu dimasukin Lalu dimasukin Oke Kalau disandingin Biar Yang sama Dia paling pendek sendiri Oke Ini yang agak Sedikit mengganggu juga Kalau Tangannya dinaikin ke atas Terus turunin Rompinya Agak Nyangkut gitu Dicoin tangannya Tapi Overall Gue suka Sama Si Rontoi Sayangnya Ini ya Minusnya Tadi Painting yang gue bilang Terus Sayangnya Lagi Untuk Face Clubnya Gue udah seneng Cuma Lebih Apa ya Detailingnya Agak kurang ya Kayak kan Biasanya ada Bayangan Warna Apa ya Kayak Coklat tebak gua Gitu Biar jadi dia lebih ril Terus Untuk Detail pistol Gue suka Detail baju Juga sama Detail belakangnya Ini juga Trem Minusnya ya Ini aja Rompi dalam Gak full Gak full Tutup badan Cuma depan doang Terus Painting Kelana Juga Orang Kerang Kerang Gitu Kepartikulasi Gue suka Karena Nggak Lentoy juga Dari pertama beli Oke Review singkatnya Kayak gitu Nanti gue kasih Kayak biasa Gue kasih lihat Dia Posok-posoknya Dari dekat Nanti ini gue Coba-coba Biar posa ekstrim Misalnya sih Oke Saksikan Dari dekat ya Oke Guys Tadi Sudah lihat kan Dari dekat Gimana Bentuk Scraptingnya Bentuk Pentingnya Kalau Menurut gue Di antara tiga ini Gue Masih milih Si Pronto Sejauh ini ya Sejauh ini paling Menurut gue Bagus tuh Si Pronto Terus Untuk Minusnya Tadi Waktu gue Ternyata Memang harus Pake bantuan Stand Gitu Dia Juga Kasih Embang Susah Nyeimbanginnya Ternyata Keposok-kosok sulit Juga harus Pake stand Terus Lehernya Ini Kalau Paksa gerakin gitu Dia gampang copot nih Join Leher ke bodinya Gampang copot Terus Minusnya Ini Kalau Digerakin Yang sebelah kanan sih Khususnya Join Bahu Ketangan Kalau selalu gerak-gerak ini Nanti dia Si rompinya ini Bakal Nyangkut Dicoinnya Jadi Tidak bisa balik lagi Kayak Sempurna gitu Jadi harus Dibalikin lagi Pake tangan sendiri Gitu Terus Ya Kalau Teman-teman Mau Kira-kira mau ada Comment Mau bahas figure apa Comment aja di bawah Jangan lupa Terus nanti gue juga ini Lagi hunting Buat yang Gladiusnya Gue rasa Si PayArts Bakal ngeluarin Kalau yang O-ringnya Bakal ngeluarin Empat itu kan udah Rilis tuh Sama Gladius Terus Cindy Gue berharap sih Si regalianya Mobilnya Yang mereka Pakai tuh Bakal dibuat juga Gitu Karena kan dulu Cloud juga Dibikin Cloudnya Tapi si Vendernya Juga dibuatin ya Gue berharap sih Si Mobilnya mereka ini Bisa dibuatin Karena Itu juga Keren juga Mobilnya Designnya Oke Terus gue berharapnya juga Gue gak tau sih Itu mobilnya Berharapan gue sih Bisa di Buat naikin mereka semua Cuma Pasti Kalau dibuat kayak gitu Kalau dia Skalanya berapa Skalanya pasti Gede kan Pasti harganya juga Lebih mahal banget Oke nanti Untuk yang Gladius Atau Cindy Gue kalo misalnya Dapat Gue sih rencananya mau nyari Yang bootleg aja lah Karena Apa Harganya juga Lumayan murah Jadi Gue Satu Layar Kayak Astriori Bisa dapet Dua bootleg Jadi Kita mau lihat Detailnya Kayak apa sih Nanti Tapi kalo Cindy Gue Eh kalo Gladius Gue nyari yang KW Kalo Cindy Ini gue Lagi galau juga Kalo KW Kayaknya Sayang banget ya Cindy Yang Hot kayak gitu KWnya jadi kayak apa Mendingan Kayaknya mendingan Ori Kalo gue bilang Oke nanti kalo gue udah dapet Si Gladius yang KWnya Nanti gue bakal review juga Jangan lupa Ini Like Comment sama Subscribe channel gue Share juga kalo Temen temen mau Oke Thanks guys udah nyaksiin Review gue singkat kayak gini Nanti Kita ketemu lagi di video selanjutnya Mudah mudahan gue bisa dapet Geladius yang Goodlake Jadi kita juga bisa lihat Kasih tau ke temen-temen Bentuknya kayak apa gitu Karena memang Sampai sekarang Gue juga belum pernah Ada yang liat Seller jual yang Geladius gitu Pasti cuma mereka bertiga Nggak tau Karena memang Belum Dibuat atau Belum dimasukin ke Indo gitu Oke guys Thank you for watching Jangan kosong-kosong Mampir ke channel gue ya Oke bye Sampai jumpa Sampai jumpa